Aksi bejat seorang ayah di Kulon, Progo terungkap saat anak kandungnya sedang menjalani sidang cerai. J, 43 tahun, pernah memperkosa anak kandungnya berinisial T saat masih remaja hingga hamil. Hal itu diketahui dari laporan mantan suami T berinisial AP, 25 tahun. AP melaporkan hal itu setelah putusan sidang cerainya dengan T di pengadilan agama Watas. Dalam persidangan, T mengakui anak yang dikandungnya merupakan hasil hubungan dengan sang ayah. Ia juga mengakui tengah berbadan dua saat sedang menikah dengan AP. Pengakuan tersebut yang menjadi dasar oleh polisi untuk menetapkan J sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Wakapol Res Kulon, Progo, Kompol Sudarmawan pada Rabu 18 November 2020. AP mengatakan peristiwa rudya paksa itu dilakukan J terhadap T saat T masih berusia 14 tahun. Kepada polisi, AP mengungkapkan J melarang AP berhubungan suami istri hingga anak yang dikandung T lahir. Namun setelah T melahirkan, ia malah menceraikan AP. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 18 November 2020, Kini J telah ditangkap dan ditahan. Kepada polisi, ia mengakui T adalah anaknya. Namun ia diam seribu bahasa saat ditanya perihal peristiwa rudya paksa yang dilakukannya. Atas perbuatan tersebut, Kini J terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda sebesar 5 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!